Assalamualaikum ketemu lagi di Musyawara apa kabar teman-teman Halo para musyarakat Halo para musy-musy sudah lama kita nggak ketemu sudah lebih dari dua bulan ya mana kita live streaming quick count 14 Februari hari pemilu banget yang kita siaran dari pagi sampai malam yang penontonnya 30 juta itu 30 something 73 juta Oh ya terus itu berhenti awal-awal langsung ngeriak enak tahu harusnya kita minta dulu mau berbati-bati-bati di rumah akhirnya kita baik lagi dan kali mungkin kita di quick count sekarang nggak kalah seru ya mana aja ya karena habis baik lebaran habis semua orang mudik baik lagi masih ada keputusan MK di tanggal 22 April yang kayaknya akan ditunggu-tunggu semua orang dan kalau teman-teman kemarin nyimak berangkaian sidang MK nya juga seru banget seru karenanya hari ini di Musyawara kita spesifik mengundang tiga kuasa hukum dari para pihak yang sedang berperkara di Mahkamah Konstitusi ya kan tiga kuasa hukum jadi senior-senior lawyer semua nih iya dong senior-senior banget senior banget ya senior gua juga tunggu kalian betul semua disini FH nih Iya tapi kan saldi Isra dulu juga ngambilnya apa geologi jadi aman sebelum insaf dan ngambil saya fisika atau jangan-jangan sebelum oke aku perkenalkan siapa yang hadir satu-satu karena ini seru banget dari tim perwakilan ketua tim hukum nasional Amin ada Bang Ari Yusuf Amir kasih apa apa kabar Bang Ari baik Alhamdulillah Terima kasih sudah hadir di Musyawara Terima kasih aku berarti sama-sama mohon maaf aku perkenalkan juga wakil ketua tim pembela Prabowo Gibran ada Bang Fahri Bahmit Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 ini dari Dream Team lawyernya 02 gitu ya dari Dream Team ya Oh semuanya benar-benar Dream Team berarti ya semuanya Dream Team kalau cuma 02 yang Dream Team katanya kan cuma 02 yang Dream Team Dream Frame begitu ya dan yang ketiga ada Ketua Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud ada Bang Todung Mulia Lubis Bang Mulia Halo apa kabar baik saja Terima kasih sudah ada di Musyawara jadi kita siap-siap berdiskusi dengan tiga kuasa hukum ya ini ini lumayan berat semoga kuliah gua empat setengah tahun di FAOI agak kebayang disini tapi lulus gak? HTN lulus gak? lulus dengan nilai B minus dosennya Bu Maria Farida bukan? iya bener ilmu perundang-undangan dosenku yang mantan Hakim Ketua Konstitusi kan? iya bener oh iya waduh semoga saya mengalukan disini jadi tanggal 22 minggu depan putusan dan kayaknya itu akan sesuatu yang ditunggu-tunggu banyak sekali orang aku mau flashback dulu dong supaya pemirsa juga inget nih setelah sekian lama kita break setelah lebaran kan sidang-sidangnya itu kan kemarin ya di 14 hari kerja kan memang total harusnya tuh memang dibatasi oleh 14 hari kerja saya mau ke Bang Ari apa yang paling rasanya paling akan jadi sesuatu apa yang paling mengejutkan dari rangkaian sidang kemarin menurut Anda Bang? ya kita lihat ada keinginan yang sungguh-sungguh dari majelis Hakim yang mulia ini untuk mendalami apa yang menjadi dalil permohonan kita itu yang sangat menarik buat kita mungkin ini akan akan kalau kita lihat agak berbeda dengan peristiwa MK Pilpres-Pilpres sebelumnya pada waktu ini Hakim-Hakim MK ini dengan sungguh-sungguh mereka menggali sebuah materi itu luar biasa misalnya contoh ketika mereka menyetujui atas permintaan kami dengan Bang Todung untuk menghadirkan para menteri itu kan luar biasa itu artinya walaupun dengan bahasanya bahwa ini bukan atas permintaan tapi atas kepentingan kami tapi kan yang mulai kita pada waktu itu nah sehingga kita melihat walaupun waktu itu tidak diperbolehkan untuk cross-examination nah itu memang itu satu permasalahan tersendiri tapi keinginan baik bahwa menghadirkan menteri itu sudah satu hal yang positif buat kita memang kita sesalkan kenapa kita tidak boleh ikut berdialog karena menjadi pembicaranya satu arah dan banyak hal yang mengganggu kita juga sebetulnya nanti aku tanya apa yang mengganggu kita juga tahu apa yang mengganggu sih sikap-sikap hakim itu kita lihat ketika mereka mendalami para ahli misalnya mengecek para saksi memerintahkan misalnya pihak termohon untuk melengkapi semua dokumen-dokumen lagi yang memang belum disiapkan oleh pihak KPI pada waktu itu kita melihat bahwa hakim ini sungguh-sungguh dan sangat serius dan sangat memahami apa yang kita dalilkan sebagai awam kenapa itu mengagetkan bukan yang seharusnya tugas hakim seperti itu nah betul itu pertanyaan yang bagus sekali tuh jadi gini jadi kan dari awal muncul narasi nah ini narasi juga nih narasi bahwa ini kan hanya masalah sengketa hasil ngapain bicara tentang proses ngapain bicara tentang kecurangan udah ngomong angka aja nah yang membahagiakan kita dalam selama persidangan tidak ada satu kalipun pembahasan tentang angka-angka mereka tidak pernah membahas itu tidak pernah disinggung masalah angka yang mohon maaf kawan-kawan yang lain kan ngomong oh ini kan angka yang lain tuh maksudnya 0-2 ya salah satunya lah satu-satunya kan satu-satunya gimana Mbak Fahri apakah kemudian itu memang menunjukkan itu mengejutkan buat anda juga atau apa yang paling menarik sepanjang sidang kemarin kalau rasa-rasanya kalau dari 0-1 optimis nih akan ke 0-1 yang paling menariknya begini seperti yang kita ketahui bahwa prinsip persidangan di MK itu kan speedy trial persidangan dengan kecepatan yang sangat tinggi kemudian yang kita ure adalah masalah yang sangat kompleks sangat complicated sehingga dengan demikian membutuhkan satu kecermatan dan satu kelihayaan tersendiri bagi lawyer ya tim lawyer ini untuk bagaimana betul-betul kita itu bisa menggali mengeksplore hal-hal yang sangat strict yang betul-betul mempunyai fungsi dan posisi yang sangat determinan apakah alat bukti apakah ahli karena kan logikanya begini kalau kita mendudukan aspek pilpres dalam konteks normatifnya seperti yang disampaikan Bang Ari tadi bahwa memang yang disingketakan ini hasil hasil itu artinya bagaimana apakah ada perpindahan suara sah yang dilakukan secara sistemik ada satu kejahatan atau dengan modus operandi tertentu sehingga harusnya yang dia dapatkan sekian juta menjadi berkurang sekian juta kira-kira seperti itu asumsinya demikian dan betul itu tidak dibahas sama sekali? kan prinsip beracara di MK itu kan triggernya itu kan pemohon permohonan itu harus tertermin melalui permohonan permohonan itu kalau tidak ngomong angka-angka bagaimana kita mendebatkan angka-angka? sama dengan dakwaan jaksa penutup umum kalau jaksa tidak mendalilkan atau tidak mendakwakan sesuatu jangan kita ngomong pencurian kalau yang konteksnya adalah pembunuhan itu logika dasarnya seperti itu dengan demikian triggernya itu ada pada pemohon pemohon satu dan tiga sama sekali tidak mendalilkan angka-angka karena memang mereka juga mahfum ya mereka juga menyadari dan itu tercermin melalui posita dalam posita itu memang tegas-tegas secara eksplisit mengatakan seperti itu bang untuk yang bukan selalu posita kasiannya anak fisika posita posita itu misalnya alasan-alasan pokok-pokok permohonannya dasarnya mereka mengakui bahwa memang ini bukan mempersoalkan mempersilisikan tentang angka-angka tetapi soal-soal yang berkaitan dengan proses yang mempengaruhi angka itu klunya seperti itu nah dengan demikian kita sebagai pihak yang ada di situ tidak mungkin istilahnya mau mencoba untuk membangun resonansi lain atau misalnya memancing untuk bicara tentang kalkulasi angka-angka dan seterusnya sangat tidak kompatibel dengan demikian saya berpendapat bahwa yang paling menarik adalah bagaimana kecerdasan kita tim bukan berarti Bang Todung sama Bang Ari gak cerdas udah cerdas cuma maksud saya bagaimana kita memanfaatkan forum itu dengan keterbatasan itu secara maksimal agar betul-betul sesuatu yang tampil itu signifikan nah itu persoalannya di situ jadi yang menariknya di situ persidangan ini karena memang kecepatan tinggi membutuhkan kesiapan dan merasa berhasil melakukan itu gak tim nolda? kami berhasil melakukan itu berhasil melakukan itu kami berhasil mematahkan itu berhasil dipatahkan bagaimana? saya maksud tadi itu yang tidak membahas angka-angka itu hakim kalau saya kalau dari pihak lain sih kita gak gak kita perhatikan karena itu juga hakim juga kan terikat dengan format permohonan gak mungkin kalau tidak didalilkan hakim bertanya hakim kan gak mungkin kepo dengan sesuatu yang gak ada harus berangkat dari sesuatu yang tertulis kalau prinsip di MK dia proaktif hakim proaktif bisa menggali bisa bang mulia memang sengaja tidak memasukkan angka-angka apakah karena memang tadi diakui memang susah kalau mempersoalkan angka karena terlalu jauh begitu maksudnya angkanya ini aku pansing nih kan itu kan selalu ngomongin terlalu jauh gimana bang? ketika kita memutuskan untuk ke MK saya mengatakan pada Ganjar dan Mahfud eh 2004 2009 2014 2019 tidak ada permohonan dari yang kalah dalam pilpres itu dimenangkan oleh MK tidak ada sama sekali dan MK setahu saya memang lebih fokus pada perolehan suara dan perbedaan perolehan suara nah kami menganggap itu tidak fair proses pemilu atau proses pilpres itu kan ada tahapan-tahapannya pra pencoblosan pencoblosan dan post pencoblosan nah ini semua satu kesatuan yang mesti dilihat secara holistik nah oleh sebab itu kami menchallenge MK sebetulnya eh perspektif MK itu mesti diubah paradigma MK itu mesti diubah nah kami sangat ekstrim ini mungkin Bung Fahri bisa lihat kenapa kita mengisi angka perolehan suara paslo 02 itu nol di semua provinsi nah itu karena kita memang sengaja melakukan itu argumentasi kita line of argumentation kita di posita ini kembali kepada posita itu mengatakan bahwa banyak sekali kecurangan banyak sekali pelanggaran terjadi nah dari proses yang curang tidak mungkin ada hasil yang tidak curang oleh sebab itu kita menchallenge MK untuk membuktikan bersama-sama dengan kita nah proses pembuktian itu kan tidak sama dengan proses pembuktian di pidana saya ini pengalaman dalam menginvestigasi dan menyelesaikan soal hak asasi manusia gak mungkin juga penyelesaian itu secara pidana terlalu kaku beyond any reasonable doubt oleh sebab itu ada probability yang mesti dilihat oleh hakim-hakim ini nah oleh sebab itu ya kita sih menchallenge MK untuk melihat keseluruhan proses pilpres ini dalam perspektif yang sangat holistik nah memang kita berbeda tentu dengan Fahri dengan Paslo 02 memang saya akui itu speedy trial tapi kita melihat nah ini juga perbedaan kami dengan Paslo 02 kita melihat ada putusan-putusan MK yang melakukan diskualifikasi jadi dia tidak soal angka aja melakukan juga pembuktian suara ulang misalnya di beberapa daerah nah kita juga melihat putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung di negara lain nah kita cuma mencoba memberi perspektif karena buat saya Nana ya ini at the end of the day bukan soal kalah menang at the end of the day ini persoalan demokrasi persoalan bangsa persoalan anak cucu kita bagaimana kita mewariskan Indonesia kepada kalian-kalian yang dua ini yang dulu masih ikut sih Nana masih masih lebih ini Nana dateng ke sana waktu itu saya udah-udah tapi dua-dua ini saya masih gendong mungkin aku gak digendong kamu mulia sih aku digandeng tapi aku mau kesitu apakah dan dalam proses speedy trial ini apakah yakin 01 dan 03 berhasil dibuktikan di peradilan bahwa pemilu kemarin tuh curang secara TSM terstruktur sistemis dan masif apakah merasa sudah melakukan tugas itu kalau saya sih merasa hakul yakin itu terbukti tapi kan sekali lagi kan pertanyaannya adalah proses pembuktian seperti apa yang diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi oleh para hakim oke nah jadi kita melihat apakah hakim itu progresif atau tidak apakah hakim itu bisa keluar melakukan sesuatu yang out of box nah kalau itu dilakukan siapa harusnya bisa tapi ya Bung Farid pasti berbeda pendapat sama saya ya kan pasti berbeda pendapat dan itu sah saja oke ya sah saja buat saya sih terbukti nah apakah kita akan mendapatkan satu putusan yang sesuai dengan yang kita minta pada permohonan PHPU kita it remain to be seen tapi I'm feeling a bit kita nanti akan nanya di akhir tapi sebelum ke sana mungkin aku jadi mungkin bisa kasih satu contoh yang menurut Bang Ari terbukti secara sah dan meyakinkan no debat no bukan kaleng-kaleng ini kejadian nih di MK dan nanti aku mau minta Bang Fahri apakah memang setuju itu memang tidak didebatkan boleh apa Bang satu hal dari proses pembuktian kemarin yang memang bener kan bener kan curang gitu apa Bang yang sudah terang-terangan betul adalah pembagian bansos luar biasa pembagian bansos dan money politik itu terasa betul di bawah itu kalau mau disebutkan lagi banyak misalnya terlibat dengan aparat bagaimana kita dikriminalisasi bagaimana diganggu ini luar biasa jadi selama kita mengikuti proses pemilu ini pemilu yang paling curang pemilu yang paling membahayakan dan harus kita perbaikin kalau tidak seperti yang dikatakan oleh Bang Mulia tadi ini bahaya buat bangsa tidak hanya untuk kepentingan kami tapi untuk kepentingan semua bangsa kita bayangkan ya sebentar lagi kita akan melaksanakan pilkada ratusan kepala pilkada yang akan dipilih kalau semua kepala daerah dipilih dengan sistem seperti ini bisa bayangkan kualitas pemimpin yang akan datang mereka pasti akan membentuk kabinetnya kabinet yang ya asal senang saja yang saling dukung saja lalu apa pelayanan kepada masyarakat balik-balik lagi kepada masyarakat masyarakat akan mengalami itu lima tahun ke depan bermasalah bangsa kita ini Bang Fari terbukti Anda di DMK klaim tidak tidak terbukti kenapa tidak terbukti saya ambil contoh kalau memang perspektifnya atau paradigmanya yang mau dipakai adalah instrumen TSM tentunya terbentur lagi dengan soal-soal yang berkaitan dengan mengkuantifisir alat bukti saya ingin challenge yang disampaikan Bang Ari tadi contoh kalau kita masuk dari perspektif TSM masifnya kalau kita bicara masif suka dan tidak suka berarti kita bicara kuantitas masifnya itu apakah misalnya satu karom beras lima kilo ketika dibawa di hadapan MK secara demonstratif bahwa ada pelanggaran seperti ini ada pembagian beras dengan cara-cara seperti ini ada lambang atau ada petunjuk-petunjuk tertentu agar masyarakat menentukan preferensi politiknya berdasarkan beras karung itu tapi kalau kita bertanya itu terjadi di berapa provinsi susah kan dibuktikan kalau cuma hanya terjadi di satu kecamatan belum tentu merepresentasi satu provinsi kalau seperti itu keadaannya saya setuju disampaikan Prof Todung tadi bahwa mahkamah dalam memutus itu apa namanya bayon respectable tapi harus berangkat dari fakta tidak boleh dengan asumsi atau tidak boleh dengan contoh atau tidak boleh dari dengan opini tentunya itu tidak boleh dan semua yang didalilkan 01 itu opini segala upaya yang dilakukan oleh 01 dan 03 kami apresiasi sebagai satu ikhtiar konstitusional tapi kami anggap gagal dalam membuktikan bahwa persoalan ini menjadi masalah isu hukum atau isu konstitusional mungkin yang perlu dipahami pertama adalah tentang filosofi terbentuknya makamah konstitusi itu harus dipahami dulu kita ingat bagaimana makamah konstitusi ini meninjau ulang undang-undang yang di bawah undang-undang dasar kalau saya disertasinya tentang MK saya jelaskan dulu tentang itu artinya dia meninjau ulang banyak sekali pasal-pasal yang dibatalkan bahkan dirubah oleh makamah konstitusi jadi kalau berpikirnya bahwa harus sesuai dengan apa yang tadi ada maksud oleh Bang Fari itu juga mungkin agak kurang tepat makanya kita masuknya dari sana karena dia pengjaga konstitusi pengawal konstitusi konstitusi itu undang-undang dasar kita dalam undang-undang dasar itu ditegaskan di pasal 22-nya itu tentang bagaimana pemilu itu azasnya harus bebas jujur dan adil dan ini diterjemahkan makna ini inilah yang tidak terjadi tidak bebas tidak jujur dan tidak adil berarti konstitusi kita ini bermasalah nah kalau konstitusi kita ini bermasalah siapa yang mengurusin ini ya makamah konstitusi tapi memang klaim bahwa tidak bebas tidak jujur tidak adil itu dikatakan tadi oleh Bang Fari itu opini katanya bukan fakta kalau kita mengikuti persidangan dengan sungguh-sungguh kita bisa lihat ratusan bukti yang kami hadirkan karena memang yang tadi dibilang di trial tadi bahwa persidangan ini cukup cepat jadi saksi kita hanya 19 dari ahli dan saksi jadi kita hanya memberikan perwakilan-perwakilan di sana tapi perwakilan kita sudah menunjukkan bahwa terjadi nih peristiwa-peristiwa ini tapi secara sampling-sampling tidak bisa kita hadirkan semua karena waktunya terbatas di sana nah tetapi yang paling penting adalah keinginan makamah konstitusi ini untuk melihat nih peristiwa ini benar-benar terjadi enggak gitu keterlibatan menteri sejauh mana gitu keterlibatan aparat penyelenggara pemilu ketidak netralannya sejauh mana nah ini sudah terjadi proses ini selama persidangan sudah terbukti gitu dan menurut Anda itu terbuka gamblang di persidangan terbuka gamblang Bawaslu mengakui loh ratusan laporan kami masuk tidak ditanggapin Bawaslu sendiri mengakui dalam persidangan lalu apa tugasnya Bawaslu kamu itu Bawaslu kamu itu Bawaslu tidak kami laporkan saja ya contoh nih misalnya contoh nih mohon maaf nih Bang Fari sampai sekarang nih kita lihat di mana di jalan dekat Aradip Tenggoro itu ada foto Jokowi dengan di apa namanya di tempat poskonya Prabowo Gibran sampai sekarang gak diangkat-angkat tuh itu kan tidak boleh semestinya sampai sekarang Bawaslu tidak banyak negeri padahal Bawaslu gak jauh-jauh juga jangan kantornya kan disitu artinya Bawaslu tuh bukan hanya sebagai mengawasi tapi dia mempuluh api tanpa dilaporkan apalagi kalau dilaporkan kenapa Anda gak kerja gitu loh aku tadi pas lagi ngobrol ekspresi muka Profesor itu sangat-sangat menarik dari Prof. Tadun kayak gak setuju gitu kayak please gimana menurut Prof. Tadun udah menarik dari dulu kalau Prof. Tadun ekspresi muka itu sangat menarik saya tuh pendengar yang baik gak begini saya ingin memberi catatan aja pada Bung Fahri tadi saya menyebutkan ada putusan-putusan MK pada tingkat pilkada memang ini juga perdebatan di MK karena rejimnya ada dua tapi yang diputuskan di Bovendigul salah satu perkara di MK itu tidak semata-mata hasil proses perolehan suara tapi diperiksa juga kenapa sih ini harus didiskualifikasi karena persyaratannya kan tidak dipenuhi karena itu bisa didiskualifikasi nah itu kan sebetulnya bukan urusan MK lagi kalau memakai logika apa yang dikatakan oleh Saudara Fahri tadi tapi ada presiden itu nah ada presiden itu di NTT juga ada di Bengkulu juga ada nah jadi kalau kita berargumentasi bahwa ini bukan kewenangannya MK menurut saya tidak sepenuhnya benar juga nah persoalannya adalah apakah hakim-hakim MK semua sepakat dengan itu ini yang akan kita lihat nantinya nah kedua ada dilema memang Bung Fahri benar ketika mengatakan ini soal SPD trial kita punya limitasi keterbatasan waktu bagaimana sih membuktikan TSM dalam penyaluran Bansos yang kita sebut sebagai politisasi Bansos nah kita menghadirkan saksi-saksi banyak ada tuh Karumbras mungkin Bung Fahri ingat tuh ada gambarnya Prabowo dan Gibran disitu tapi kan karena jumlah saksi fakta kita dibatasi kita cuma dapat 18 sampelnya kecil 18 itu 8 ahli 9 ahli kita 9 saksi fakta ya gak mungkin kita bisa membuktikan semuanya oleh sebab itulah memang harus ada ruang bagi hakim MK dan ini tentu tergantung pada konsepnya kalau konsep pembuktiannya sama seperti hukum pidana memang tidak akan mungkin tapi kalau konsepnya berubah dengan paradigma yang lain tentu harusnya bisa karena keadilan substansial itu harus dibuktikan oleh hakim dengan keyakinan hukumnya dia nah saya sih masih punya keyakinan kalau melihat ini loh Nana ya ada 4 putusan MK yang terakhir yang bagus setelah putusan MK nomor 90 yang menurut saya menimbulkan demoralisasi dalam tubuh MK MK itu mengalami gunjangan karena mereka jatuh ke titik nadir dia kehilangan public trust nah untuk memperbaiki itu dia membuat 4 putusan yang bagus pertama misalnya menghilangkan parliamentary threshold ini kan luar biasa itu bagusnya kita udah nuntut lama sekali soal itu tapi itu diperlakukan di 2029 kemudian kedua menai status jaksa agung jaksa agung ini kan selalu dipakai sebagai alat kekuasaan untuk mengintimidasi lawan-lawan politik nah ini tidak boleh terjadi nah ini putusan MK itu bagus nah ketiga putusan mengenai pilkada pilkada itu jadwalnya November tapi presiden Jokowi mengajukan itu September kenapa? karena kita menduga dia akan bisa cawe-cawe ikut menentukan siapa yang akan dipilih dalam tingkat pilkada I may be wrong tapi ini kan dugaan nah yang keempat putusan kemarin mengenai ya pernyataan MK mengenai pasal 310 KAHP dana pencemaran nama baik dan pasal 14 dan 15 undang-undang nomor 1 tahun 1946 nah ini semua yang dituduhkan kepada Aiman yang dituduhkan kepada Palti Sirega nah ini tidak boleh terjadi karena itu bagian dari freedom of expression kebebas menyatakan pendapatan nah menurut saya MK itu berani punya pikiran-pikiran progresif itu dan Bang Mulia berharap keberanian itu juga nanti terserbaikan dalam putusan tanggal 22 belum tentu saya harus mengatakan begini karena saya harus jujur karena putusan pilkada itu kan putusan MK yang saya sebut empat tadi itu dinamikanya pressure politiknya tidak sekental perkara pilpres oke jadi saya tentu berharap hakimnya semua progresif tapi apakah bisa saya berdoa sih berdoa dalam hati saya yang jelas yang salah satu yang paling menarik perhatian publik kemarin pada saat sidang MK adalah ketika empat menteri datang dan bersaksi maraton dari pagi sampai malam dan kalau kita melihat reaksi yang muncul dari kesaksian para menteri-menteri yang jelas pihak 02 Bang Fahri dan teman-teman merasa wah ini justru menguntungkan karena kesaksian-kesaksiannya dianggap mematahkan dalil bahwa Bansos itu dipolitisasi dan sebagainya saya mau minta apakah memang merasa itu kedatangan empat menteri itu justru menguntungkan posisi Anda atau bagaimana iya karena berangkat dari satu satu apa namanya kecemasan dan kegelisahan kita kenapa kita gelisah kenapa kita cemas karena selalu diinsinuasi seolah-olah Bansos ini adalah satu aib besar satu kejahatan yang sistemik untuk bagaimana kira-kira dijadikan sebagai kebijakan atau sebagai mesin elektoral dan pada akhirnya keterpilihan Pak Prabowo itu terdelegitimasi dengan soal-soal seperti itu opini seperti ini tidak akan clear kalau misalkan orang-orang yang berkompeten pihak-pihak yang mempunyai otoritas tertentu harus datang menjelaskan asbab rezumnya nah kita pengen kalau begitu pemerintah yang harus ngomong itu dan pada akhirnya kita bersyukur karena kenapa walaupun itu dimintakan didalilkan oleh pemohon tapi mahkamah mencoba merespons dengan cara memanggil yang bersangkutan menjelaskan secara terang-terang tadi Bang Ari sedikit lagi tadi Bang Ari sampaikan misalnya apa namanya ada semacam bukan kecewa sih tapi saya olah-olah tidak di crossing kita tidak ada crossing oleh setiap tim lawyer untuk pendalaman dan seterusnya tapi bagi kita sudah cukup karena kenapa 8 orang hakim itu sudah memotret sudah mencaptur seluruh percakapan kita dinamika persidangan itu dari awal sampai dengan hari Kamis itu hingga dia tahu bekal apa yang akan ditanyakan kepada menteri ini karena mereka juga membaca posita permohonan kan jadi dengan demikian kita menganggap sudah sangat representatif 8 hakim itu bergeliran menanyakan hal-hal yang sangat substansial sebenarnya oke tapi aku mau nanya karena aku tahu tim Nas Amin sebetulnya juga menyiapkan semacam dokumen yang memotret apa kesaksian apa kesaksian para menteri dan kemudian bahkan dengan sangat spesifik bilang bahkan ada menteri yang berbohong begitu dokumen Amin ya 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 aku baca tuh kan memang itu juga disakit dokumen terbuka jadi semua orang bisa melihat dokumen terbuka dan kami sampaikan dalam kesimpulan seandainya pada waktu itu kami diberikan kesempatan untuk berdialog dengan para menteri situasinya tidak akan seperti itu Bang Adik to the point jadi siapa menteri yang bohong menurut Anda semuanya semuanya bro iya empat-empatnya jadi ya saya ingin katakan misalnya ya misalnya contoh Burisma Burisma itu menjelaskan ini tidak perlu klarifikasi ya masalah kebohongan menteri tadi ya menjelaskan dengan cara tidak menjelaskan menjelaskan dengan cara tidak menjelaskan misalnya contoh begini dia katakan mungkin semua kita masih ingat dia katakan bahwa kalau dari programnya mensos tidak ada tuh pembagian yang cash semua transfer masih ingat kan gitu kan tapi faktanya kan yang terjadi di lapangan semua dikasih cash kan gitu kan dia mengatakan begitu dia tidak menjelaskan bahwa itu programnya salah dan itu bukan dia dia hanya menjelaskan tapi dia menjelaskan kalau kami tidak seperti itu artinya dia menjelaskan dengan cara tidak menjelaskan bahwa itu bukan program dia satu lalu dia katakan lagi dalam persidangan itu bahwa saya tidak tahu menahu loh apa yang dilaksanakan itu oleh kementerian yang lain oleh presiden saya tidak menahu jangan lupa loh nama dia itu menteri sosial loh ini bantuan sosial kok bisa tidak tahu menahu artinya ada apa dia menjelaskan dengan cara tidak menjelaskan jangan lupa juga 2024 anggaran bantuan sosial kita itu mencapai 12 triliun lebih bandingkan dengan 2023 hanya 3 triliun sekian artinya ada kenaikan 8 triliun menjelang pemilu ini ini tidak bisa ada yang menjelaskan lalu dikatakanlah bahwa ada El Nino segala macam makanya kita buat seperti ini nanti boleh nih kalau boleh ditayangkan disitu kita jelaskan El Nino itu kapan ada fakta-faktanya disitu lalu kenapa uang itu baru dibagikan sekarang dan Pak El Nino itu sudah selesai kita jelaskan semua disini begitu pun keterangannya Pak Muhajir dan segala macam nah artinya pertama mereka jelaskan itu mungkin dalam situasi ya sekarang mereka masih sebagai menteri mungkin khawatir kalau pada waktu kami diberikan kesempatan kami punya data kita bisa cross-check data Anda ngomong gak pakai data nih gitu dan menurut Anda ketika cross-examination itu dilakukan oleh para hakim konstitusi itu tidak tercapai itu maksudnya ada dua hal ini bagaimana Pak Mulia kalau saya melihatnya dari dua level satu level public policy kedua implementasi ketika ngomong soal public policy Sri Mulyani betul ketika dia mengatakan ada undang-undangnya that's fine gitu ada undang-undangnya kedua dia juga mengatakan bahwa dana Bansos itu ada pada APBN semua itu betul secara normatif memang dia harus mengatakan seperti itu yang jadi soal kan implementasinya kenapa sih Bansos itu diglontorkan pada bulan-bulan menjelang pencoblosan dan spesifik ada provinsi yang lebih banyak dibanding yang lain itu juga kenapa jumlah penerima manfaat itu ini kita punya data-data seperti ini ini banyak yang tidak sesuai dengan apa yang didata oleh pemerintah Wesen Jokowi sendiri membagi-bagikan Bansos di depan istana misalnya menjelang pencoblosan nah ini hal-hal semacam ini kan tidak diungkapkan oleh Sri Mulyani oleh Erlangga Hartarto jadi buat saya keterbatasan waktu kita tidak boleh meng-cross-examine si menteri-menteri ini ini membuat kita tidak mendapat gambaran yang cukup utuh mengenai persoalan Bansos yang kita tuduh di politisasi itu tapi kalau kita mendengar ahli Hamdi Muluk mengatakan penyaluran Bansos itu punya dampak terhadap voting behavior perilaku pemilih ada juga berita di Harian Kompas menyatakan hal yang sama jadi buat saya ya MK memang punya keterbatasan saya aku itu tapi idealnya kita mesti diberikan kesempatan seharusnya untuk meng-cross-examinasi kalau kita ingin mendapatkan kebenaran substansial yang kita inginkan ini yang jadi challenge kita ke depan nanti ini challenge kita ke depan karena kita punya bukti banyak sih punya bukti banyak cuman ya waktunya kita gak mungkin bisa penuhin dengan waktu pendek seperti itu iya tadi kan kata-katanya adalah dia berbohong tapi dia menjelaskan dengan tidak menjelaskan itu Burisma Burisma ini kayaknya menurut saya ya hakim pasti nangkep lah nangkep itu omongan dia pasti ketangkep yang between the lines kan pasti ada konteks ada subtext read behind the lines oh ini bukan between lagi you udah read behind the lines you have to read behind the lines kalau between the lines sih pasti bisa bahasa tubuhnya juga bisa kelihatan berarti 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 hadiran 4 menteri kemarin itu hal yang baik untuk 0103 atau hal yang tidak baik jadi kehadiran majelis makamah itu menghadirkan mereka itu hal yang positif buat kita menunjukkan begitu progresifnya mereka kehadiran mereka kehadiran mereka omongan mereka tapi omongan-omongan mereka tidak menguntungkan normatif normatif tidak menjelaskan apa-apa jadi buang-buang waktu aja sehingga kalau kami diberikan kesempatan untuk bertanya akan sampai kepada poinnya sebetulnya makanya dalam kesimpulan kami lengkapkan ini ini omongannya menteri faktanya seperti ini kesimpulannya ini tapi MK bisa read behind the lines kan tapi kalian berharap MK bisa read behind the lines insyaallah itu aja tergantung line siapa kalau 0-0 terhadap linesnya yang lain linesnya yang lain benar Bang Fahri menarik sih iya satu hal yang juga yang kerap didalilkan oleh 01 dan 03 adalah soal abuse of power dan termasuk diantaranya juga sebelum masuk ke sana yang juga menarik yang kemudian juga dimintakan oleh 01 dan 03 adalah diskualifikasi diskualifikasi dua jagoan Anda atau diskualifikasi wakil calon wakil Anda di Brant Kabupi Mingraka dan kerap kali yang kemudian disampaikan kita ingat kenapa dipersoalkannya sekarang itu kan selalu argumen yang disampaikan buktinya waktu debat KPU hadir kok mengakui buktinya memberikan selamat bahkan ketika resmi dicalonkan dan sebagainya menurut Anda seharusnya itu bisa jadi kenapa baru dipersoalkan sekarang itu apakah memang itu argumen terkuat 02 ketika bicara soal pencalonan Gibran dan Kabupi Mingraka jadi begini ada tiga hal yang saya mau katakan yang pertama kalau kita titik poinnya kita berangkat dari dari hipotesa itu ya ini saya anggap itu hipotesis sekali ya yang disampaikan itu bahwa adanya abuse of power katakan lagi atau ada KKN sekarang kalau kita gunakan rujukannya adalah apa sih yang dijadikan dasar untuk misalnya asumsi itu muncul gitu apakah memang ini adalah soal yang harus diselesaikan melalui instrumental hukum pemilu bagi kami setidak-tidaknya saya secara pribadi sebagai orang yang belajar tentang hukum tata negara mestinya yang menjadi leading sector untuk menyelesaikan KKN itu kan kita gunakan rujukan undang-undang dua apalagi namanya dua enam ya tentang penyelenggaraan dua lapan tahun 1999 tentang penyelenggaraan yang bebas KKN kalau seperti itu sekarang yang bisa menguji tentang setiap perbuatan pejabat negara penyelenggaraan negara yang terkategori atau dianggap sebagai satu kebijakan yang apa namanya deviatif gitu alat ukurnya apa lembaga peradilan mana lah kira-kira yang bisa memverify itu bagi kita kalau begitu bawa ke masalah apa namanya tipikor atau paling setidak-tidaknya kita terdorong kepada persoalan undang-undang tata usaha negara kalau kita gunakan perspektif undang-undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan kan yang menguji tindakan atau perbuatan pejabat atau usaha negara itu kan itu harus disitu tempatnya keputusannya tindakan aktualnya atau perbuatan-perbuatan lain kan pasti tiga hal secara teoretik keputusan itu pasti menyelagunakan kewenangan mencampur adukan kewenangan atau bertindak sewenang-wenang disitu perspektifnya kalau begitu kita gunakan perangkat hukum yang tersedia undang-undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan bukan di MK bukan di MK MK itu mau mengadili apa namanya tindakan deviatif dalam bentuk yang konkret itu seperti apa karena itu yang saya bilang tadi kalaupun itu kita harus kembali kepada kesistema kita dalam berpemilu salah satu kesistema kita dalam berpemilu itu misalnya ada otoritas penyelenggara ada otoritas pengawasan ada otoritas yang diberikan kewenangan untuk mengadili dan seterusnya kalau kita gak konsisten dengan sistem seperti itu kerangka hukum pemilu yang sudah kita tentukan kita menjadi susah karena kenapa semuanya sebab bertabrakan dengan kaidah dan pada akhirnya menjadi tidak kompatibel lagi untuk menyelesaikan masalah itu kan bukankah kalau misalnya yang diminta oleh Prof Todung sama Bang Ari adalah menegakkan keadilan substantif kalau begitu kita balik bertanya secara akontrario bagaimana prosedur menegakkan keadilan secara substantif itu kalau aspek formilnya kita abaikan tidak mungkin ujuk-ujuk itu MK itu datang mengadili sesuatu yang tidak ada panduannya lalu dia pikirkan hukum acaranya sendiri dia pikirkan hukum materialnya gimana cara menjangkaunya seperti apa jadi yang saya mengatakan seperti ini cara mengkonstruksi semua pelanggaran itu saya setuju disampaikan Prof Todung tadi benar tidak mudah sebenarnya untuk misalnya kita mencoba mendekatkan pendekatan penyelesaian ini dengan alat bukti seperti paradigma apa namanya pidana lalu mencari kebenaran material dengan instrumental yang sangat strik seperti itu benar tidak mudah seperti itu juga tapi saya tidak didanya kalau kita kembali kepada hukum acara di MK kan ada sekitar ada tujuh alat bukti di MK keterangan saksi ahli petunjuk keterangan para pihak alat bukti lain yang direkam dengan alat optik yang serupa dengan itu kan harus kembali ke kerangka itu bagaimana mekanisme kerjanya agar MK itu bisa menemukan satu keyakinan satu hal yang saya mau katakan Mbak Nana MK itu memutus dengan dua hal berdasar pada undang-undang dasar dan yang kedua berdasarkan alat bukti dan keyakinan hakim alat bukti ini kita bantu mereka untuk membangun keyakinannya seperti apa keyakinan itu tidak tidak tiba-tiba datang dari langit keyakinan itu harus berangkat dari alat bukti yang real dan menurut Anda berhasil dihadirkan tidak alat bukti mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Prof Todung sama Pak Ari tidak dapat mereka buktikan itu sedikit gagal karena itu saya katakan ada kompleksitas sistem yang kita pakai saat ini yang tidak memungkinkan itu sangat sulit untuk bagaimana menghadirkan itu berbeda paradigma kita memang jadi dari awal berbeda paradigma tapi sebetulnya perdebatan ini sudah selesai ketika Mahkamah Konstitusi menyidangkan perkara ini dengan sungguh-sungguh dengan menggali semua tentang materi-materi bicara tentang kualitas kita lihatlah dalam proses itu semuanya hakim-hakim itu menanyakan tentang tentang kecurangan tersebut tentang peristiwa-peristiwa tersebut tidak lagi bicara angka-angka jadi perdebatan ini menurut saya sudah selesai seharusnya bahwa kita sudah dibenarkan bahwa kamu memang tempatnya di sini loh saya luruskan ya jadi Mahkamah Konstitusi tadi seperti kata Bang Fahri tadi pertentangan dengan undang-undang dasar ini loh yang kita permasalahkan kami ini bicara tentang pengkhianatan konstitusi pelanggaran konstitusi undang-undang dasar kita di sini loh yang kita bahas ini lalu tentang tadi pembuktian memang betul pembuktian itu tidak mesti baru seluruh kita bawa seluruh Indonesia ini ada 820 ribu TPS kita bawa tidak mungkin dalam waktu sesingkat itu kita ngambil sampling-samplingnya menunjukkan bahwa ini terjadi loh ini terjadi loh dan hakim ini juga memperluas dengan menerima misalnya sekarang pendapat-pendapat dari masyarakat masukan-masukan dari masyarakat disitulah mereka sebagai negarawan melihat bahwa persoal bangsa ini terserius jadi ini bukan masalah hal-hal yang sepele saya tambahkan sedikit ya untuk menyempurnakan statement saya yang tadi gini apalagi namanya saya beli contoh yang disampaikan Prof Todung tadi benar ada beberapa terobosan bagi kita itu adalah satu putusan yang termasuk landmark decision misalnya putusan Bovendigul kemudian ada Yahukimo apa gitu ya itu memang pelanggaran yang memang sangat intolerable kenapa intolerable? tidak bisa diselesaikan oleh institusi yang formal yang apa namanya yang konvensional karena kenapa satu statusnya kewarganegaraan siapa yang bisa mereview status kewarganegaraan calon terpilih itu tidak harus dibatalkan tanpa kompromi yang kedua masalah status terpidana pilih kadang sudah selesai orang sudah menang baru diketahui yang bersangkutan itu apa namanya terpidana dan seterusnya tidak harus MK menggunakan kewenangan eksklusifitasnya untuk mematalkan itu itu juga gak ada kemacarannya itu juga gak ada kemacarannya waktu saya begini sekarang kalau kita mau turunkan itu incomparable tidak dengan dengan apa yang diklaim dilakukan oleh Gibran kalau kita kali duanya itu tidak kalau putusan kalau untuk Gibran ini kan sangat jauh ya sangat jauh karena kenapa kalau kita orang yang konsen dengan hukum konstitusi saya ini riset tiap hari tentang putusan-putusan MK itu jadi kita tahu persis karakter putusan itu seperti apa putusan 90 setelah itu berbagai pihak mengajukan judicial review kembali seolah-olah semacam peninjauan kembali katakanlah seperti itu walaupun dalam sistem kita tidak mengenal adanya peninjauan kembali karena putusan MK itu pertama dan terakhir final lalu lahirlah putusan 141 setelah itu lahirlah putusan 145 yang mengafirmasi bahwa eksistensi konstitusional daripada putusan 90 itu clear tidak selesai tidak jadi masalah sehingga dia menjadi satu alat hukum untuk orang pihak-pihak tertentu adresat tertentu dalam hal ini Gibran Rakabumi menggunakan hak konstitusionalnya untuk menggunakan putusan itu untuk mendaftarkan diri itu clear selesai definitif itu perdebatan itu makanya saya katakan kalau itu yang mau dipersoalkan teori apa yang mau dipakai tentang final sifat final daripada putusan MK 90 itu karena dua kali diuji kembali hasilnya sama resultantenya sama yaitu hal yang telah konstitusional jangan lupa juga banyak kali putusan MK menulir putusan MK sebelum-sebelumnya banyak juga betul salah satunya misalnya pengujian undang-undang kejaksaan tapi kan kes yang masalah putusan 90 kan tidak dia tidak menganulir putusan 90 dia menguatkan dia mengafirmasi kembali berarti bahwa ini selesai artinya bukan tidak mungkin sekarang putusan 90 itu dianulir dengan putusan besok ini tanggal 22 itu beda forum Pak itu beda forum itu itu bukan forum judisan review itu ini putusan senggeta ini hasil bang mulia spesifik salah satu yang spesifik diminta oleh tim 03 kan diskualifikasi argumentasi yang kita bangun itu mengenai tidak apa ya kecurangan yang dilakukan berdasarkan putusan MK 90 kemudian apa yang dilakukan oleh KPU nah oleh sebab itu kami ya meminta diskualifikasi kedua-duanya bukan hanya paslon bukan hanya wakilnya ini ini memang menarik apa yang dikatakan oleh 01 oke kalau dua-duanya tidak didiskualifikasi gibrannya aja nah itu dia itu yang dilakukan oleh paslon 01 kenapa kenapa ada yaudah kalau Pak Prabowo gak apa-apa kan kesanya seperti itu kayaknya keputusan 90 dimasalah banget jadi begini ya jadi ketika muncul kasus yang 90 tadi kami yang pertama kali komplain jadi kalau dikatakan bahwa kita tidak protes itu gak benar kita punya datanya dan kami sudah hadirkan di pengadilan kita yang kita yang melaporkan ke MK MK salah satunya pelapornya kita lalu yang membahas di KPU juga kita juga kita punya buktinya semua itu itu tercatat dan itu kami sudah hadirkan di sebagai bukti kami di pengadilan jadi kita concern dan konsisten untuk mempermasalahkan bahwa gibran ini gak benar dari persoalan di MK sampai di KPU-nya sudah gak benar nah persoalannya jadi ditanyakan kenapa baru sekarang dimasalahkan kenapa ikut debat ikut segala macem ya itu kan ikut debat dan ikut lain itu kan merupakan hak dan kewajiban kita yang harus kita jalani kita kalau tidak mengikutin prosedur yang dilakukan oleh KPU kita gugur jadi harus kita jalani di satu sisi kita tetap mempermasalahkan jadi tidak bisa dilihat sebagai pengakuan implisit atas pecalona sekali tidak begitu dari awal kita tidak konsisten tidak mengakui cuman bahwa kita harus hadir disitu harus karena itu kewajiban kita kalau gak hadir kita jadi masalah gitu kan dan itu juga hak kita untuk menyampaikan tentang ide-ide kita tentang di kampanye di Pilpres itu harus kita lakukan nah itulah kita konsisten dari awal pencalonan yang tidak kita setuju sampai sekarang kita tidak setuju persoalan yang kedua adalah ada ikutan ini ada ikutan masalah setelah Pak Gibran dicalonkan jadi wakil presiden muncullah cawe-cawe muncullah gerakan yang luar biasa menggunakan anggaran negara menggunakan aparat pemerintah mengkondisikan penyelenggara pemilu kepala desa pejabat kepala negara daerah semua diikut sertakan pas Pak Gibran loh ini semua terikutan serta semuanya itulah menjadi persoalan dasar kita gitu loh dan ini bukan hal yang main-main ini hal yang serius dan kembali ke tadi kenapa kemudian apakah itu artinya hanya meminta diskualifikasi Gibran itu artinya tidak apa-apa Pak Prabowo ya itu kita kembalikan kepada majelis yang mulia kalau tidak apa-apa Pak Prabowo berarti karena begini Pak Prabowo ini punya hak politik kita harus akuin yang kalian minta kan juga pertama tuh diskualifikasi Prabowo dan Gibran dalam hal itu tidak dikabulkan baru Gibran yang di diskualifikasi karena kita melihat bahwa seandainya hakim menilai bahwa Pak Prabowo ini punya emang punya hak punya kapasitas ya silahkan tapi kalau Gibran ini jangan dong diskualifikasi Gibran dan kemudian memulai proses awal pemilu atau pemungutan suara ulang bukan berarti kemudian dan B nya ada bukan diskualifikasi Gibran dan presidennya Pak Prabowo dan Pak Prabowo cari wakil presiden baru bukan oh bukan jadi membatalkan temannya ya itu lah yang mati itu itu kan kemudian ada analisa-analisa yang muncul seperti itu spekulasi-spekulasi spekulasi yang muncul bagaimana Pak Fahri dalam soal ini saya tidak mau berspekulasi spekulatif thinking ya saya kembali kepada rules konstitusi kita memang tidak mengenal yang seperti itu ya jadi memang desain undang-undang dasar kita itu kan kita cuma hanya mengenal to run system putaran kedua tidak mengenal satu kali putaran satu putaran lalu ada yang bermasalah terus pemungutan suara ulang lalu pada akhirnya bagaimana mencari jalan keluar untuk ke istilahnya mengisi kekosongan apa namanya jabatan wakil calon wakil presiden itu itu sama sekali tidak pernah sistem kita tidak mengenal seperti itu tapi gak apa-apa kita hargai namanya juga upaya namanya juga usaha kita hargai saja sebagai satu hak konstitusional tapi kalau kita strik saja bahwa memang yang didalilkan oleh pemohon ini memang sama sekali sangat jauh dari prinsip-prinsip konstitusionalisme kita gitu ya undang-undang dasar kita memang juga tidak menghendaki seperti itu undang-undang dasar kita itu bangunan sistem yang dipakai putaran kedua kalaupun satu kali putaran selesai kalaupun misalkan terdapat disana-sini ada masalah yang harus di-recovery dengan satu kebijakan tertentu mungkin diulang pemungutan suara ulang di tingkat TPS tingkat provinsi atau apalah segala macam tapi kalau mengulangi dengan satu tahapan seperti itu walaupun dengan bahasa dengan diksi pencoblosan ulang lalu bagaimana mekanisme pengisian jabatan wakil calon wakil presiden yang disqualifikasi itu itu memang sama sekali tidak terantisipasi oleh sistem kita undang-undang kita tidak mengatur seperti itu makanya kita butuhkan MK MK bisa membentuk kita tidak mau ada semacam kekecawaan kita tanegaraan ya kalau andaikan seperti itu dali-dali seperti itu kekecewaan atau malah justru breakthrough kan tergantung perspektifnya kan iya tergantung perspektifnya kalau dari perspektif 0301 ini justru breakthrough breakthrough kalau kemudian MK berhasil menunjukkan bergigi lagi berhasil kemudian menunjukkan kalau meminjam istilah Bumegawati kenegarawanan akun konstitusi kalau kita lihat ya yang namanya hak uji matri tadi sudah sebagian dijelaskan oleh Ari itu dulu kan ketika MK dibentuk tahun 2003 MK itu kan hanya menguji undang-undang yang dilahirkan setelah tahun 2003 tapi kan MK tidak melakukan itu gitu MK merebut kembali haknya jadi KUH pidana pun diuji sama dia Hazai artikelnya juga diuji sama dia jadi ini mengingatkan saya pada putusan-putusan di negara lain Brown versus Board of Education di US di Amerika Mahkamah Agung itu tidak punya kewenangan untuk melakukan uji matri tapi dia rebut itu hak nah MK sebenarnya dalam posisi seperti itu sebagai the guardian of the constitution sebagai the guardian of the constitution dia bisa membuat terobosan dia bisa melakukan hal-hal yang ultra petita dalam putusan dia nah ini kalau misalnya Bung Fahri tadi mengatakan eh desain konstitusional kita tidak seperti itu tapi kan itu tidak berarti bahwa MK tidak boleh melakukan itu apakah itu menimbulkan kacauan hukum belum tentu ya artinya kalau kita melihat dua sisi bisa jadi itu akan menimbulkan kacauan tapi bisa jadi juga itu breakthrough jadi we hope for the best kalau saya selalu melihat seperti itu Bang Fahri saya mau mengkelirkan aja karena kan dari tadi argumen Anda tuh fokus ke bahwa ini tidak ada aturannya atau ini di luar hukum acara yang sudah ditetapkan tapi secara substansi apakah sesungguhnya Anda sependapat bahwa memang ada banyak abnormalan ada banyak hal-hal yang bisa dikategorikan abuse of power yang memungkinkan jalannya pemilu yang memang tidak jurdil secara substansi Anda bisa melihat itu ada Bang ini pertanyaan ini gini pertanyaan ini tidak bisa di akhirkan kepada saya untuk menjawab di penghujung seperti ini kalau saya mau kembali apakah mereka pernah persoalkan apakah mereka pernah persoalkan pada instrumen penyelesaian awal misalkan ketika terjadi peristiwa itu melaporkan kepada pihak-pihak atau lembaga yang berwenang sama sekali tidak pernah ada sudah tidak Bang kemana? ke bawah aslu? saya ambil contoh ya untuk persoalkan putusan SKKPU tentang pelaksanaan putusan 90 kan bukan timnya abang tapi kelompok masyarakat LSM, LBH itu ya dari kita iya dari kita jadi itu persoalannya seperti itu nah kalaupun sudah clear kalau sudah selesai di level itu ini jadi masalah kita ini tidak pernah puas dengan penyelesaian yang misalnya bawah aslu lakukan atau mungkin pengadilan putuskan itu atau MK-MK putuskan lalu orang anggap bahwa itu tidak clear misalnya putusan MK-MK tentang status putusan 90 clear walaupun MK-MK katakan atau DKPP katakan putusan 90 selesai itu kewenangan konstitusional itu kewajiban konstitusional daripada KPU selaku organ konstitusional melaksanakan putusan itu yang kedua menyangsikan etik memberikan sanksi etik punishment kepada penyelenggara pemilu bukan karena melaksanakan putusan 90 itu tapi berkaitan dengan tata kelolanya itu clear tapi tidak pernah puas juga dianggap itu tidak selesai akhirnya dibawa lagi kepada MK itu masalah kita sekarang ini masalah konsistensi untuk memilih jalan hukum dan instrumen penyelesaian itu yang kadang-kadang tidak puas jadi kita bernegara nurani keadilan jadi begini bang maksudnya jadi tidak punya nurani jadi begini maksud saya selalu muncul itu kita bernegara ini kan memang susah kalau kita mau menguji kepuasan gak bisa kita bernegara dengan cara kita puas dan tidak puas tapi sejauh mana hak itu sudah telah terselesaikan sejauh mana hak itu telah terakomodasi melalui instrumen yang benar harus dianggap bahwa itu telah selesai persoalan puas tidak puas ini kan kembali kepada subjek kita masing-masing begitu enggak ketika putusan 90 menimbulkan kerusakan hukum dan etika yang begitu parah sejauhnya si kepuasan itu tidak akan pernah ada kalau tidak melakukan sesuatu dan sampai hari ini Bung Fahri masih ada tuh gugatan ke PT UN yang dimasukkan jadi enggak selesai itu nah kenapa kita akhirnya juga harus membawa itu ke MK karena kita melihat inilah putusan yang paling-paling jelek selama MK dilahirkan di dunia itu statement itu statement menurut saya iya ya saya enggak bisa membayangkan ketika MK dilahirkan kita akan punya putusan semacam ini nah inilah moment of truth buat MK untuk memulihkan kembali public trust nah dengan empat keputusan baru tadi yang jaksa agung itu mengembalikan public trust enggak tuh sebagian mengembalikan tapi kita harus mengkoreksi putusan MK 90 itu tidak bisa dibiarkan dan satu lagi tidak ada justifikasi pada lupa tuh 90 itu masih meninggalkan masalah karena dari sembilan hakim ya tiga itu ini fakta loh sejarah ini jangan sampai dilupakan juga tiga itu menolak tegas menolak dua konkuring dua konkuring jadi dua itu menjelaskan bahwa oke tapi gubernur bukan wali kota berarti kan lima nih lima lawan empat lawan empat tiba-tiba menjadi langsung disetujui ini kan juga masalah yang belum selesai saya jawab ya kalau masalah komposisi antara apa namanya disentin dan konkurin andaikan kalau ini fakta ini ya memang menjadi sesuatu yang sangat menggelitik maka saya yakin saya yakin bang itu putusan 141 dan 145 itu sudah koreksi putusan ini saya yakin banget apakah kita masih ragukan kredibilitas dari seorang Saldi Isra dari seorang Soehartoyo dan seterusnya untuk mengoreksi persoalan seperti itu yang sangat fundamental kalau kita anggap bahwa ada satu kelalaian ada sesuatu fraud dalam pembuatan putusan itu apakah putusan 141 dan 145 itu tidak melakukan koreksi itu buktinya kan mereka tidak koreksi itu mereka terlalu menganggap bahwa ini existing status putusan 1990 itu existing dia selesai dia definitif terus dimana perdebatan kita lagi di forum apa yang harus kita bawa lagi masalah ini kalau kita tidak percaya dengan status putusan dua putusan terakhir itu itu yang saya bilang kadang-kadang kalau kita bernegara dalam keadaan puasa yang menggugat tentang masalah usia umur ini ada beberapa permohonan ya ada beberapa permohonan dua permohonannya ditolak ya cuma satu permohonan ini yang diterima ini juga terjadi perbedaan nih antara permohonan yang satu dengan permohonan yang lain substansinya sama tapi ini ditolak dengan dasar cara berpikirnya begini ini diterima dengan perpikirnya jadi ini juga jadi satu permasalahan jadi betul kata Bang Mulya tadi ini betul-betul putusan MK yang kacau beliau kacau balau yang terburuk yang terburuk gitu ya kacau beliau sanggung kacaunya ya beliau ini siapa janjian beliau mengacu ke salah satu hakim aja nih bisa jadi bisa jadi tapi paling tidak susah tidak aktif lagi lah tidak lagi bersidang nih sekarang tapi kembali ke hakim berarti sekarang ada delapan ya delapan ada delapan yang menolak keras kemarin masih ada dua tuh Soehartoyo sama Saldi Isra Arif Arif sama Arif sama Arif berarti ada tiga yang kemarin menolak putusan 93 ada tiga berarti lima ini yang belum tahu arahnya kemana belum belum tahu kalau kita masih mengacu kepada 90 kemarin ya kalau ini keputusan yang benar-benar fresh pasti keputusan yang benar-benar baru ini pertanyaannya begini kalau yang kayak gini kan bisa menjadi confused ya maksudnya pertanyaan ini kan apakah yang mereka adili saat inilah status putusan 90 ataukah senggata pilpres senggata pilpres sekarang tapi ada kaitannya dengan 60 kayaknya akan selalu disanggupautkan entah kenapa ada kaitannya berarti pasti apakah kita harus tebak-tebak putusan MK nanti Daniel Yusmik kemana nih Daniel Yusmik dia bakal pindah lagi habis makan siang atau enggak ibu Eni ibu Eni bakal pindah setelah makan siang atau apan-apannya progresif tapi yang juga menarik adalah sekarang ada sahabat peradilan sahabat peradilan yang dari kampus-kampus dari budayawan dan yang paling menyita perhatian publik dari Megawati Sekarang Putri kita ada tuh kita mau tunjukin cara baca gimana amicus kuriae kuria kuriae dan ternyata tulisan Megawati sedikit bagus loh bagus saya takut ngomong salah jujur tulisan saya jelek kalau dibandingkan Megawati oke coba saya baca dengan kacamata saya yang saya gak ketemu terima kasih rakyat Indonesia Indonesia full caps lock full rakyat Indonesia yang tercinta jang jang tercinta oh jang sorry jang tercinta tanda seru sangat Soekarno ya jang kayak pakai J masih pakai J sangat jandul kamu gak pakai kacamata gak kacamata kajunya yang baca kajunya yang baca maaf gak pakai kacamata marilah kita berdoa semoga ketuk palu mahkamah konstitusi all caps lock bukan merupakan palu godam caps lock lagi melainkan palu emas caps lock lagi seperti kata Ibu Kartini pada tahun 1911 caps lock lagi habis gelap terbitlah terang sehingga fajar demokrasi yang jang yang telah kita perjuangkan dari dulu timbul kembali dan akan diingat terus menerus oleh generasi bangsa Indonesia amin ya robbal amin Megawati Soekarno Putri merdeka 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 bang mulia ini 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 di Bu Mega kan bahkan menulis opini di harian kompas kemudian juga mengajukan sebagai warga negara bilangnya bukan sebagai presiden presiden keberapa ke enam ke lima tapi sebagai warga negara kemudian spesifik tulis tangan dan sebagainya apa sebetulnya yang kalau Anda membaca Bu Mega ini sedemikian galau sedemikian resah atau sedemikian bagaimana sangat galau dan sangat resah melihat keadaan sekarang ini karena itu dia menulis saya gak pernah melihat Ibu Megawati menulis sebelumnya jadi ini pertama kali saya melihat Ibu Megawati menulis sangat dalam gitu tulisannya dan sangat bagus sebenarnya nah dia punya modal sosial punya modal politik punya modal sejarah yang cukup kuat untuk menulis itu jadi di Indonesia siapa sih yang paling senior negarawan kita paling senior SB menurut saya di bawahnya Megawati dulu ada Sultan yang masih ikut tapi kan gak ada lagi dulu ada Gus Dur jadi dia punya semua modal politik modal sosial modal hukum untuk melakukan itu dan kalau seorang Megawati melakukan itu menulis Amicus Kuriae menurut saya ada sesuatu yang salah dengan Republik ini nah apakah kita akan membiarkan itu dan menurut saya Hakim Mahkamah Konstitusi saya tahu bahwa Paslon 02 itu mempersoalkan apakah dia ya punya independensi karena dia ikut mengusung Paslon tapi menurut saya jangan lihat dia sebagai pengusung Paslon lihat dia sebagai negarawan bisa dipisahkan tidak itu Bang? iya memang secara apa praktis akan selalu ada pertanyaan semacam itu tapi kalau saya ingin mengapresiasi dia seorang yang sebetulnya apa sih yang dia inginkan dia gak butuh apa-apa lagi dia hanya ingin lihat Indonesia yang lebih baik ke depan buat kita semua buat anak-anak kita semua bukan hanya buat Ganjar bukan hanya buat Mahfud tapi juga buat Prabowo buat yang lain-lain nah menurut saya dia mesti diapresiasi dalam melakukan hal ini nah apakah Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan itu saya gak tahu tapi kan memang dalam sejarahnya yang namanya Amicus Kuriae Friends of the Court ini itu kan tidak mengikat Hakim tapi Hakim seharusnya bisa mempertimbangkan itu karena tidak dilarang juga nah cuman pertanyaannya kan harus dikaitkan dengan apa yang dikaitkan oleh Nana tadi kapan sih kita melihat dalam sejarah Indonesia begitu banyak guru besar begitu banyak kampus begitu banyak seniman begitu banyak civil society come up dengan Amicus Kuriae gak pernah itu suatu hal yang tidak pernah terjadi dan itu Anda baca sebagai apa Bang? saya ini tanda-tanda zaman tanda-tanda zaman tanda-tanda zaman ini Friends of the Court bahwa ada win of chains ini bukan cuma Bu Mega doang Friends of the Court ada banyak ada 22 atau 23 saya juga teman dari MK juga kan Friends of the Court kita bisa ngajar teman MK juga Musyawara kan juga teman MK juga Friends of the Court bisa siapa? dan opininya kan sebetulnya kalaupun dari pihak 02 ada yang pihak-pihak yang merasa perlu mengajukan opini itu juga bisa dilakukan Friends of the Court bukan hanya dari pemohon apakah itu diajukan apakah ada dari Friends of the Court yang perspektifnya mirip dengan 02? kami tidak berkepentingan dengan pengajuan Friends of the Court atau Amicus Korea Amici kami tidak berkepentingan karena kami merasa bahwa forum yang difasilitasi oleh persidangan MK kemarin telah cukup optimal seluruh fakta-fakta barangkali telah tergali dengan baik walaupun mungkin di mata Bang Ari sama Proctodong belum terlalu cukup tapi bagi kami sebagai pihak terkait sudah cukup jadi kami pikir mungkin dengan forum konstitusional seperti itu telah cukup lah untuk kira-kira memperkaya hakim dalam melihat kes ini seperti apa sehingga dengan demikian pada saat RPH yang kemarin sudah digelar sampai dengan sekarang ini sudah cukup apa namanya resening untuk memutus perkara ini secara konstitusionalnya kayak gimana saya ingin minta tanggapan Anda soal surat yang diajukan Bu MbK ini ketukan palu hakim konstitusi akan menjadi pertanda antara memilih kegelapan dan demokrasi atau menjadi fajar keadilan bagi rakyat dan negara kemudian harapan Bu Mega mengurai seluruh akar persoalan Pilpres yang berangkat dari nepotisme dan dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Presiden iya kalau Bu Mega ini kan tadi seperti disampaikan sama Prof Todung kita hargai ya Bu Mega itu sebagai sosok apa namanya pemimpin bangsa yang memang generasinya sudah hampir habis juga tinggal beliau saja sebagai negarawan yang ada saat ini tapi itu yang tadi yang kami katakan pada waktu doorstop kemarin ini ada dua dua apa namanya makna besar dibalik surat ini sebagai amici yang pertama itu adalah sebuah harapan sebuah harapan yang tentunya kita apresiasi mungkin aspirasi dan opini ini sangat baik dalam rangka untuk bagaimana MK bersikap dan MK melahirkan satu putusan yang produk putusan yang bisa diterima oleh semua pihak sekaligus sebagai jalan keluar atas kemelut yang kita sengketakan saat ini tapi yang kedua ini seolah-olah membajak mahkamah konstitusi karena disitu jangan sampai palu hakim itu kan ada dua kalimat yang sangat tajam palu godam atau palu mas jadi seolah-olah kalau misalnya MK ini katakanlah seperti itu kalau saya mau baca secara kontrari kalau andai kan putusan MK nantinya besok ini jadi Bung Fahri meragukan independensi hakim MK saya tidak meragukan saya menghighlight yang disampaikan tadi kan untuk mengomentari produk surat ini kalau untuk hakim saya sudah sangat yakin hakul yakin bahwa mereka tetap impartial tetap memutus dengan tingkat objektivitas yang tinggi tapi kalau mau baca tadi kalau palu godam seolah-olah kalau palu godam tadi misalnya seolah-olah bahwa kalau andaikan menolak permohonan-pemohon ini maka runtuh MK itu demokrasi menjadi destruktif dan seterusnya kalau misalnya mau memenangkan pasangan tertentu maka itu dianggap emas dan seterusnya kira-kira seperti itu enggak ada ditulis di situ enggak coba keluarin lagi itu penterjemahan saya mencoba kayak begitu jadi kalau saya begini kira-kira kalau bahasa saya ya bahwa karena penghujung ya Bu Megali masuk sebagai pihak atau sebagai amikus ini kan sudah di penghujung persidangan pada saat mahkamah itu mau melaksanakan kewenangannya mau memutus nih forum MK kemarin itu kan sudah cukup terfasilitasi dengan Bang Todung dengan teman-teman yang lain jadi saya anggap representasi PDIP segala kepentingannya dan segala macam harusnya di situ maksimalnya tetapi mungkin jadi menurut anda Bu Megali ini representasi PDIP bukan kan sebagai warga negara Indonesia katanya nah beliau ini kan autentik PDIP beliau yang punya tanda tangan sampai Pak Ganjar sama Pak Mahfud jadi capres sehingga dengan demikian sangat sulit untuk kita lepas pisahkan ada konflik of interest dalam soal ini dengan dibalik amici ini tapi kan bukan hanya Bu Megali yang mengajukan kampus ada 22 yang jadi sorotan budayawan dan sebagainya kalaupun misalnya ini diragukan karena independensinya karena sebagai ketua umum PDIP perjuangan dan juga yang mengajukan calon begitu kalau yang kampus-kampus yang lain bagaimana anda membaca kalau kampus-kampus yang lain itu kan sebenarnya kan bahasa resonansi ini kan sebelum MK bersih dan juga kan sudah seperti itu ada semacam barisan guru-guru besar ada semacam panggung-panggung kampus itu dihidupkan untuk bagaimana mempersoalkan soal ini sehingga bagi saya sebenarnya idealnya ketika MK telah menyelesaikan perselesian ini kita percayakan saja bahwa kita punya sistem kita punya mekanisme untuk menyelesaikan kemelut persoalan ini sengkarut masalah ini sudah kita bawa ke sana kita hargai apa yang diputuskan oleh MK tapi sudah lah itu yang saya katakan tadi bahwa praktik kita dalam beramici ini selama ini walaupun terjadi di praktik peradilan biasa di bawah mahkamah agung di mahkamah konstitusi itu tidak pernah terjadi untuk sengketa pilpres mungkin untuk pengujian undang-undang itu itu yang kita maknai hampir identik seperti pihak ketiga tapi itu juga sebenarnya kalau mau dianggap sebagai praktik amici tidak karena ini sesungguhnya tradisi ini tradisi yang ada di common law bukan si filosistem seperti kita ini tapi bukan juga dilarang kalau andaikan hari ini berarti ini contoh breakthrough MK ini contoh salah satu contoh dan mungkin saja nanti putusannya breakthrough juga tidak aku pancing ini pancingnya bagus kita lihat deh kita udah selesai ini tapi aku mau lihat opsi-opsi pilihan karena kan ini kita nanti kan kita akan sama-sama nonton nih putusan MK tanggal 22 tanggal 22 hari Senin live streaming dinarasi dari pagi sampai selesai kita akan mengawal putusan MK dan ini nah ini lagi-lagi ini dari Denny Indrayana maka Rukum Satu Negara jadi apa namanya opsi satu katanya Mahkamah Konstitusi menolak seluruh ini pasti harapan dari 02 nih tapi memberikan catatan lalu hanya memberikan catatan catatan terus Mbak Nane ketua KPU teguran keras catatan ketua MK kemarin teguran catatan kita negara nyatat doang kerjaannya gitu mana aksinya siapa yang menjalankan catatan nyatat terus ini ada catatan catatan aja terus sampai nanti 2029 mending-mending catatan Najwa itu oke jadi itu opsi satu opsi dua opsi satu yang diharapkan oleh tim 02 opsi dua ini harapan siapa mengabulkan seluruh permohonan itu satu dan tiga mau ini dong opsi dua seluruh permohonan permohonannya banyak tergantung permohonannya yang mana permohonannya yang mana ada yang sama kita ada yang sama yaitu apa namanya membatalkan membatalkan dan kemudian melakukan pemilu ulang pemungutan suara ulang mahal itu mahal ya enggak anggaran dan anggarannya sudah ada anggarannya sudah ada itu anggaran puteran kedua berarti yang diambil anggaran puteran kedua dan anggaran udah dicadangkan dalam anggaran itu ada buat kedaulatan rakyat sih enggak ada enggak ada soal harga enggak soal biaya itu statement tolong dipotong di tiktok sekarang juga potong kita langsung upload ini tiktok buat kedaulatan rakyat tidak ada harganya enggak ada yang mahal maksudnya enggak ada yang mahal saya mengacokan jangan dikurangi tapi berapa sih memang kalau sudah dihitung 20 triliun 30 triliun sekitar 8 8 triliun dan itu sudah ada sudah ada perbedaan Bansos tadi juga 8 triliun oke kita lanjut dulu opsi 3 opsi 3 makamah konstitusi mengabulkan sebagian permohonan yaitu mendiskualifikasi cawapres gibran itu kita itu kurang 1 oke dan kemudian yang tadi aku tanya konsekuensinya apakah itu artinya cuma wapresnya aja dan presidennya tetap jadi gitu ya dan tadi sudah dijawab opsi keempat mengabulkan sebagian nah ini nih mengabulkan sebagian permohonan membatalkan kemenangan gibran melantik hanya capres Prabowo Subianto lalu memerintahkan dilaksanakan pasal 8 ayat 2 undang-undang 45 ini pasal 8 ayat 2 kalau tidak salah jadi presiden terpilih nanti setelah dilantik mengajukan pengganti mengajukan pengganti dua calon dan kemudian nanti diserahkan ke MPR MPR memilih MPR memilih dua dari yang diajukan 60 hari kalau ini berarti keputusannya hakim yang tidak kita ajukan ini bisa jadi ultra petitung karena kita sudah mencatatkan juga disini kita mensampaikan contoh-contoh di negara lain di Kenya di Austria di Maladewa baru-baru ini juga 2016-2017 bagaimana cuma persoan kecil presidennya dibatalkan itu sudah terjadi makamah konstitusinya membatalkan lagi makamah konstitusinya bang makamah konstitusinya yang membatalkan dan itu disampaikan oleh hakim yang mulia Profesor Arief bahwa dia sebagai ketua makamah konstitusi di dunia dia sering dialog tentang itu bagaimana progresifnya makamah konstitusi di negara-negara lain jadi insya Allah makamah konstitusi kita juga akan mencatatkan yang begitu begitu ya begitu ada kita bisa lihat lagi analisis spekulasi bukan spekulasi ya ini kalau ini dari Titi Anggra ini anggota Dewan Pembina Perludem pilihannya pemilu ulang diskualifikasi calon pemungutan suara ulang di semua TPS pemungutan suara ulang di sebagian TPS permohonan ditolak luruhnya ya oke tebak ini bocoran dari mana nih mungkin diksinya bukan bocoran sih ini lebih apa namanya ya alternatif alternatif ini produk analisis ini ya analisis dua-dua pakar ini kan analisis saja oke jadi mari kita prediksi bareng-bareng para mus-mus di rumah tulis di komentar tulis di komentar yang mana yang akan terjadi jangan cuma prediksi siapa yang menang Champions League jelas-jelas Madrid jangan cuma itu doang udah pasti Bayern munceng oke kita lanjut lagi kita juga prediksi 22 April menurut kalian apa nih atau pemohonan ditolak yang paling memungkinkan sekarang presentasenya apa presentase kemungkinannya paling gede apa tergantung nanya ke siapa tanya ke Bang Ari Bang Fahri Bang Mulya beda-beda itu dicampur dengan harapan juga jadi terkadang itu kan agak harapan dicampur keyakinan dicampur doa dicampur dicampur upaya untuk mempengaruhi macam-macam ya gak sih gitu tapi tadi Mbak Nana tadi yang kaitan dengan pihak kampus bersuara itu bukan baru sekarang dari pada waktu proses kampanye itu banyak sekali kampus-kampus terkebuka ya kampus-kampus ternama yang punya kredibilitas tidak ada yang menggerakkan atas inisiatif mereka jadi kalau tadi disampaikan tentang Ibu Mega Ibu Mega ini memang bukan sebagai pihak walaupun dia mencalonkan Ganjar dia tidak sebagai pihak di MK jadi sah dia mengajukan itu dia sebagai seorang toko sebagai negarawan karena banyak lagi loh ada Din Samsudin ada Habib Rizik Sihab malah ada Rizik Sihab tokoh-tokoh yang lain banyak yang mengajukan itu Sihab menunjukkan aku gak ada hubungannya sama aku namanya Sihab saya mana baru tahu kalau Mbak Nanda itu Marga ya Marga Bang salah saya baik clear ya anaknya Kure Sihab itu Marga ya itu artinya kebetulan saya ngomongnya gak deman jadi ada kepedulian dan Anda berharap itu bisa membuat hakim-hakim itu menenggalkan keadilan substantif bukan hanya prosedura iya mendengarkan suara disitu suara mereka itu suara masyarakat suara toko-toko ini suara kampus didengarkan oleh mereka itu adalah tujuannya Mahkamah Konstitusi beda dengan dia dengan peradilan biasa Mahkamah Konstitusi itu memang itulah obendangnya kita berharap lah sebagai Mahkamah Konstitusi kita betul-betul sesuai harapan oke closing statement tadi dari Bang Ari Bang Fahri silahkan atau sesimen terakhir karena saya tahu pasti yang Bang Mulia juga bagaimana Bang Mulia saya cuma mau bilang satu justice will prevail justice will prevail quote lagi tolong di quote lagi sekarang ada dua quote justice will prevail itu aja yang lain udah cukup banyak dikemukakan jadi justice will prevail dan kalau ternyata versi justice yang Bang Mulia percaya itu tidak akan terwujud itu artinya apa? versi justice menurut saya tidak akan pernah ketemu dengan versi justice menurut Fahri karena paradigmanya beda untuk perkara ini mungkin untuk perkara yang lain gak beda mungkin untuk perkara yang lain saya bisa sama dengan Bang Todung mungkin saya berbeda dengan Bang Todung mungkin saya berbeda dengan Bang Todung perkara ini versi justice nya berbeda ya karena kita berangkat dari paradigma yang berbeda seperti itu gak apa-apa kita saling menghargai ini adalah demokrasi ya ya gitu bagaimana Bang? ya jadi saya berpikir bahwa tanggal 22 adalah putusan kami berharap sungguh bahwa ini merupakan akhir dari seluruh perdebatan kita perdebatannya sangat menarik ya karena secara akademik ada manfaatnya secara politik juga menjadi satu edukasi buat seluruh pihak dan tentunya karena persidangan ini telah dilangsungkan secara terbuka secara sangat equal gitu memperlakukan semua pihak entitas secara baik dan berimbang hingga apapun putusannya maka tentunya mengakhiri seluruh perdebatan ini seluruh disput ini dan marilah kita terima putusan itu sebagai satu solusi konstitusional untuk membangun bangsa dan negara ke arah yang lebih berkeadaban apapun hasilnya apapun hasilnya kalau gitu saya bisa nambah dong Nana ini kan Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan banyak abnormalitas yang kita hadapi dan perkara di MK ini ini sangat kompleks sangat kompleks dan belum pernah terjadi sebelumnya pada sengketa Pilpres sebelumnya jadi menurut saya memang ini milestone kalau dilahirkan satu putusan yang betul-betul menjadi rujukan buat kita dalam memperbaiki arsitektur ketatanegaraan Indonesia karena arsitektur ketatanegaraan kita ini memang masih banyak bolongnya tadi kalau kita ngomong soal ya bagaimana kebebasan menyatakan pendapat nah ini kan juga satu hal yang sangat serius yang mesti diperbaiki kalau kita mau ngomong soal arsitektur ketatanegaraan nah ini sengketa Pilpres ini adalah pintu masuk untuk melakukan perubahan-perubahan yang sangat fundamental dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara mudah-mudahan amin jadi kata akhirnya adalah keberanian hakim tinggal hakim dengan nuraninya tadi nurani keadilan menunjukkan keberaniannya kalau soal fakta soal bukti sudah lengkap semua tinggal keberaniannya hakim insyaallah Tuhan memimbing memberikan keberanian para hakim-hakim kita kan prinsipnya gitu ya saya tambahkan lagi lagi rupanya kalau sama lawyer gitu harus-harus-harus kata akhirnya tuh harus kadang-kadang kadang-kadang ini kalimatnya bercaban-caban saya coba bilang begini untuk menambahkan yang disampaikan Bang Ari tadi ada-ada gium dalam dunia hukum kita bahwa hakim ya dia minta berikan saya faktanya saya berikan anda hukumnya ya kan jadi forum kemarin sesi kemarin telah selesai kita telah memproduksi banyak sekali fakta dan selanjutnya biarlah kita menghormati dan kita melihat hakim akan memberikan kita dengan hukum dan itu tentunya menjadi satu solusi akhir dari semua persoalan ini semoga mereka berani ya oke yang jelas yang jelas kita akan lihat sama-sama ya 22 April live akan seberapa panjang sih ngomong-ngomong Bang sebagian sering berperkara di MR kita lama banget lama banget berapa lama karena kan itu bisa ribuan kalau pengalaman saya di 2019 itu kan seribu halaman lebih ya tuh jadi mulai jam 10 bisa sampai semalaman dong sore mulanya bisa lebih magi tuh mungkin katanya jam 8 aku udah cek ke MK ada break makansia gak tengah-tengah di break gantian itu putusan sendiri-sendiri ini mungkin malam ya oh sendiri-sendiri jadi yang dimohonkan oleh 01 baru kemudian tapi mungkin hadirnya sama-sama itu mungkin sama-sama apakah kalian akan ada pasti para calon akan hadir ada rencana hadir para calon presiden nanti kita akan cek lagi kita pasti kondisikan lagi kondisikan yang jelas kuasa hukumnya akan disana pasti yang kita juga akan ngawal yang jelasnya saya sama Bang Ari sama Prof Turung gak ada disitu itu wajib itu wajib disitu oke tapi senang berdialog dengan beliau ini nobar live dari pagi dari pagi ya jadi yang jelas di channel narasi dan channel youtube Najwa Syihab kita juga akan nobar sama-sama kita akan saksikan putusan Hakim MK di tanggal 22 April insya Allah mulai jam 10 nonton bareng kita ya guys disini nobar di sini nobar di musyawarah seperti biasa nobar di musyawarah live terima kasih banyak sudah hadir di musyawarah terima kasih banyak terima kasih terima kasih sudah nonton terima kasih banyak terima kasih banyak selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum 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 Alhamdulillah terima kasih Bang Fahri terima kasih banyak 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 terima kasih banyak